Empat pabrik mainan Cina sedang diselidiki Sebuah laporan oleh pelangawas hak asasi manusia, China Labor Watch, ActionAid, CIR, dan Solidare Swiss menunjukkan realitas mengerikan kondisi kerja di pabrik-pabrik mainan Cina. Kelompok-kelompok kampanye mengirim penyelidik rahasia ke empat pabrik mainan besar di Guangdong, Cina. Pabrik-pabrik memproduksi produk untuk merek seperti Hasbro, Metal, dan Disney serta produsen Jerman. Penyelidikan ini menyingkap total 23 pelanggaran hak berat. Menurut laporan itu, pekerja di salah satu pabrik tinggal di asrama yang tidak sehat dan berbagi kamar kecil dengan 8 hingga 10 orang. Temuan mengungkapkan bahwa pekerja pabrik kerja dari 80 hingga 175 jam lembur per bulan. Departemen Telaga Kerja Cina hanya mengizinkan 36 jam lembur sebulan. Di tiga dari empat pabrik, para pekerja dibuat untuk menandatangani kontrak kosong tanpa penjelasan. Pekerja tidak menerima salinan kontrak mereka sendiri. Pekerja juga tidak menerima peralatan keamanan serta pelatihan keamanan 24 jam yang diharuskan secara hukum sebelum memulai pekerjaan. Pelatihan ini penting karena para pekerja menangani bahan kimia beracun. Karyawan dilaporkan didenda atau bahkan memecatnya karena mereka mengambil hari sakit. Keempat pabrik tidak memiliki serikat pekerja independen untuk membantu mengatur kondisi kerja. Laporan itu keluar tepat pada waktunya untuk musim liburan. Simon Westman dari Solidar Swiss berharap orang tua akan berpikir dua kali sebelum membeli mainan dari Hasbro, Disney, dan Metal mengatakan tidak ada keajaiban Natal yang terjadi di sini. Mainan-mainan itu dibuat dengan tenaga kerja murah oleh wanita yang bekerja secara ilegal dengan waktu panjang demi uang receh.